Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini membuat kue butter cake tanpa kulit ya langsung kita buat kita pisahkan dulu putih dan kuningnya ini putihnya dan ini kuningnya ya ada butter gula yang halusnya dimixer hingga pucat setelah pucat baru masukkan kuning telur satu per satu jangan dimasukkan langsung semuanya ya jadi satu per satu mixer pakai spad rendah saja masukkan tepung terigu susu bubuk secara bergantian lalu sisihkan ini ada putih telur mixer hingga berbusa setelah berbusa masukkan gula pasir tiga kali tahap lebih kurang selama sepuluh menit ya hingga berjambul atau stiff pick seperti ini ambil adonan yang putih telur masukkan ke dalam kuning telur sebanyak tiga kali tahap aduk perlahan pakai spatula lebih kurang seperti ini ya nah jangan langsung juga dimasukkan semuanya jadi bertahap sebanyak tiga kali tahap dan jangan sampai kebalik juga kuning telur ke putih telur ya nah ini sudah tercampur rata bagi adonan menjadi tiga bagian nah ini untuk coklatnya coklat bubuk dikasih dengan air panas atau air hangat aduk hingga membentuk pasta baru tuang ke adonan aduk hingga tercampur rata nah ini pasta pandan yang satu lagi biarkan ya berwarna kuning tuang ke dalam loyang yang sudah dioles pakai karlo satu sendok makan tepung satu sendok makan margarin dan satu sendok makan minyak goreng diaduk rata dan dioles tipis ke loyang goyang-goyang dan hentakkan ya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu oven suhu 150 derjat selama 60 menit pakai api atas bawah nah setelah 10 menit turunkan suhunya ya jadi 140 derjat ini supaya nanti buttercuknya atau kuenya tanpa kulit nah ini sudah matang kita tes tusuk pakai lidi jika tidak menempel lagi berarti sudah matang nah ini sudah matang ya langsung keluarkan dari loyang setelah dingin baru dipotong cantik ya warnanya ada hijau kuning dan coklat nah seperti ini dia hasilnya super lembut moist ya padat enak tentunya oke terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba